Iya yaudah deh, tadi mau di keluarga siapkan ngapain ya? ya maksud lagi begini apa nih? makanya kalo soalnya ngocok-ngocok menurut saya anggap tapi gampang gak? gue disana sabar banget, tapi gue tauan aku lagi, kata tauan MC kagak bener ngocok dopes ya saksikan nanti kita berdua ada di youtube nyebar pende, masukin youtube gue aja hahaha hhahahah Nyan 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 sama sahabat saya lu lagi nahan apa? sini lu lagi jangan diem aja kita bisa di becahin dengan lampang emang dari Budok Suhu emang kita udah jalan maksudnya bisa asal apa waktu yang katanya julu bentar lagi jam berapa? ya 2 menit lagi, anak pergi loh pingsan dari El Gangga kita jam berapa tadi tuh? ya tadi jam-jam itu anak sibuk-sibuk juga pada jam 4 dari negara-negara dan konser kemarin kita merayap ampun-ampun kan dan biasanya begitu kan jalan kaki iya 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 terima kasih coba buat tubuh besar kita iya 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 kita di sini di undang bapa pengangkatan embudur dan dese kita kawan-kawan sedia angkat om buat apa kita tangan itu dapat vaih? nah dia imunnya GUSET da oh iya 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 juga salun kita bang demain & negar-negar kita iya Kalau teman-teman sahabat-sahabat PMP ada yang punya usaha, kita promoin Iya, kita promoin Nama kitab ini kita mau membangi usahawan KM yang ada sahabat-sahabat kita Sahabat-sahabat kita Kalau soal itu udah jadi kirim Iya, gak penting dikasih, kalau pas bukan kasih ayah putih Nah, ya sempur Alhamdulillah Ini nanti kita mengisi, buka-buka Haa Mengisi ngga, mengisi lah Nanti kita ada akustikan Oh, udah akustikan, kemarin Nah, itu kita habis pengurang saudara, ada harapan kandang Oh iya, aduh Udah kawan-kawan udah kena soal bayang jadi bikinin Bener banget, jangan dipikirin, tapi diteres Bikirin baik ya, gitu ya Bikirin doang Biarnya kita panggil dulu teman-teman buat kibur kita Biarnya rusak, gak paham lho Aku PNP, gua PNP Oh, udah PNP ya? Lah aja Nggak, buah sitap doang Nggak, buah, ntar kita kenalan Oh iya, 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 iya Biaran, langsung aja Langsung aja Ingur sama band bumbuk akitar Dan PNP Oke Band, lagu 24, kita persilakan Kita persilakan Makanya dicampur menanas Barang siapa yang ngejawab salam Saya udah indah, hutangnya biar berlunas Sekali lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bang PNP yang gede suaranya Hutang yang gede tuh Iya, disini kami membawakan Sebuah Lagu-lagu apa, Bang Badil? Ini yang ada lagu PNP Oh, ada lagu PNP? Iya, tapi kita bocorin PNP dulu Oh, PNP dulu dibocorin Buat spesial nanti untuk Mila Iya, gitu Oh, oh Oh ya putih Persilatan Tepat menjadi persilatan Ponyak putih Persilatan Tepat menjadi persilatan Ya jadi cuma segitu doang karena gak apal penciptanya ini yaitu Abang Pepi Beliau yang apal mah karena salah satu penciptanya Apa kita panggilin aja ya? Kena mau mati kita lagu islami ya Yuh Ya... Ya... Selamat menikmati 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 kita ngasih ini kasihan kata di budak-budak di bawah ini, kita nunceng itu waktu bang lian, mana sih bang lian alhamdulillah ini nomornya bang kita bacain ya, nomor apa bang nomor enam tujuh ya, enam tujuh siapa tuh bilkis bilkis gimana bilkis angus kasihan bang, panggil sama kali gak ada angus pulang ya kok kok lagi, berarti angus enam tujuh tanah iya, iya, iya nah, ini adenya gede banget nih pelabang kurang gede iya, iya ini gede banget ya ya, kita masuk lagi bang dia kegak mau keluar ya kaget bisa lagi, gua hajar nih kaget nalih, jadi kaget nalih ahahahah ternyata kita kedatangan bintang film ini adalah satu-satu bintang film saya yang ganteng dari kapal ya Nyuguh iya ya ini ini tuh harganya ya aduh beruntung kalian-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi nih bareng kita berdua Kedua gue Banyol, Bang Pedi atau Bang Nian Di acara kita berdua Pedi Nian Nah kali ini Nian ketemu orang tua kita dan juga guru besar nih Jadi kita gak ada sukan ini Assalamualaikum Mbak B Beliau Bapak Ramad Guru besar persilatan monyet putih Nah sebelah kiri kita nih Ini penerus beliau nanti Untuk menjalankan perguruan Abang kita di guru besar juga Abang Agung Nah Mbak B Kita mau nanya ini ya Ini kok namanya Persilatan monyet putih Dasarnya sejarahnya Sejarahnya Jadi sejarahnya ya Emang kita belajarnya Gurunya Monyet Jadi dinamakan itu Silom monyet putih PMP Itu monyet ya Iya Monyet gurunya Gimana itu Sejarahnya Sejarahnya saya belajar di Bambu Apus Jadi itu ada guru saya ketitisan siluman monyet-monyet putih Oh monyet putih Iya jadi namanya disebutnya silom monyet putih jadinya Oh gitu Tapi mengajarkan kebaikan apa gimana B Ya mungkin mengajar kebaikan Oh Kebaikan Tahun berapa B inget gak B Saya belajarnya Iya Saya belajarnya kalau gak salah tahun 73 Berset Saya belum lahir Bang Mampak aku doang Iya Alhamdulillah Cukup lama Sampai sekarang Malah banyak penerusnya Oh Alhamdulillah Sekarang udah saya gak ngajar Saya turunin ke anak saya si Agus Oh Ke Bang Agus Turunin ilmunya Alhamdulillah Jadi banyak Namanya Apa Pegemarnya Banyak temen Banyak saudara Kita punya silat Jadi kenal sonos ini Tapi kalau kenal pengenian Punya agak-gangga Gak dari kita punya silat Nah kita juga Alhamdulillah Senang Baikkan lama Baik Ada gak sih Sarat-sarat khusus Untuk mempelajari Silat monyet putih ini Ada Ada saratnya Emang saya dulu Belajarnya Kalau belajar silat monyet Katanya Saratnya Kudunya Katanya Kalau kita belajar Bawa ayam Mama kembang Iya Kelapa muda Mudah Iya Itu syaratnya Soal uang Terserah Mau gak asimu Enggak Kita gak dipindahin Ini berlaku juga Sama generasi Sekarang Anak-anak milenial ini Untuk mempelajari Persetamanya Kecil Berlaku Sampai sekarang Namanya Sekarang Ya Sampai sekarang Baru Mulai Mendaftar gitu Untuk Pertama Belajar gitu Ya Tradisi Silat gunung Jatuhnya Oh Jatuhnya Jadi Ada Tidaknya Dari dulu Namanya Silat Tradisi Sudah pasti Yang sama Bang Bang Aku sendiri Mempelajari Belajar Dari Babih Kita Dari tahun Kapan Saya Belajar Usia Lima Tahun Sudah Ngajar Disini Jadi Kita Ikut-ikutan Dulu Bocah Sampai Sekarang Waham Jelah Udah Puluhan Tahun Jatuhnya Udah Punya Tentang Ya Ini Bocah Ikut Gini Bapak Dulu Bapak Kayak Gini 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 Ia kan Bang Hapus Tuh Berpijik Ikutan Begini Pede Lu Tanya Dulu Bukuin Ini Jadi Emang Begitu Ya Tapas Menarik Ini Sampai Bang Nian Bocah Ntar Jadi Penyiar Lama 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 Lima Tahun Ikutan Mbak Bane Ya Kan Serius Belajar Silat Tahun Berapa Itu Dia SD Kelas Berapa Saya Serius Belajar Silat SD Kelas 3 Oh Kelas 3 SD Udah Serius Baru Dalamin Jurus Jurus Monyet Putih Dari Bawa Sampai Sekarang Juga Masih Belajar Masih Belajar Memang Belajar Biar 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 Ada Yang Pandai Bang Agus Suka Dukanya Ajar Anak Anak Sekarang Bisa Gak Cerita Mungkin Kalau Anak Sekarang Itu Enggak Seperti Anak Dulu Dulu Belajar Silat Benar Benar Pengen Belajar Silat Kalau Sekarang Kebanyakan Ikut Temen Jadi Belajar Silat Itu Enggak Seperti Dulu Kita Terasin Memang Silatnya Seperti Itu Kalau Anak Sekarang Dikeras Besok Enggak Dateng Lagi Murik 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 Sekarang Guru Yang Ngikutin Murid Murid Ngikutin Guru Ngomong Bocah Ngomong Bocah Ngomong 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 Jadi Kita Nyingutin Bocah Oh Gitu Selama Ngajar Diturun Temurun Itu Ada Gak Suka Bukanya Dalam Mengajar Anak-anak Gengar Sembilan Ada Banyak Kita Harus Kita Sabar Lukun Kalau Kita Gak Sabar Lukun Yang Gak Punya Anak Buah Gak Ada Penerus Gak Ada Penerus Gak Harus Sabar Ini Perguruan Silat Munyet Putih Apakah Mengajarkan Silat Atau Ada Yang Lain Ya Ada Jadi Silat Ada Tarian Ada Palang Pintu Rebut Dandang Rebut Dandang Ya Itu Tradis Itu Sedangkan Ini Tradis Ada 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 Bukan Silat Doang Nian Ya Semua Tradisi Ada Ada Ini Budaya Ya Penggiat Juga Melestarikan Juga Betul Betul Nah Itu Bisa Nanggep Kita Kalau Ada Acara Seni Budaya Itu Bisa Ya Udah Sering Kita Udah Cincairah Cincairah Udah masuk Polis Ya Udah masuk Polis Oh iya Guru Agus Ini Itu latihannya Setiap malam apa aja Dalam Sabtu Minggu Sali Atau Kita Ada Cabang Juga Ada Berapa Cabang Bang Disini Baru Dua Cabang Dua Cabang Dimari Satu Lagi Di Aryat Sama Di Cakung Seberang Di Cakung Seberang Itu Malam Rebus Sama Malam Malam Senin Di Aryat Malam Sasa Sedikit Pula Di Minggu Ya Haji Untuk Penggiat Sendi Tradisional Malam Minggu Kita Isi Dengan Pengajian Malam Jumat Malam Jumat Ngomong Bang Agus Ada Gak Kepedulian Pemkot Atau Yang datang Silatur Rambi Ketempat Perguruan Monyet Silat Putih Untuk Dari Pemkot Alhamdulillah Sampai Saat Ini Belum Ada Hujo Ini Kan Ibarang Giat Juga Mestari Juga Juga Amung Taga Kemari Kita Bilain Lumpang Pede Masya Lo Tempatnya Udah Ajib Bang Ini Modal Dewi Apa Dibodalin Ambil Modal Dewi Boleh Boleh Suhuran Dibidik 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 Oke Oke Ada gak sih Saran Atau harapan Dari Bab Untuk Generasi Milenial Dibidik Ada Mudah-mudahan Harapan Saya Anak-anak Muda Ini Supaya Bisa Meneruskan Banyak Kesabaran Harusnya Kita Emang Kalau Namanya Orang Ngajar Silat Harus Banyak Kesabaran Jaman Sekarang Kalau Dulu Dulu Kalau Kita Jatuhin Kalau Anak Sekarang Dijatuhin Gitu Mubar Banyak Agak Ngerti Udah Ribet Untuk Guru Budak Kita Harapan Kedepannya Mungkin Untuk Instasi Kedepan Pemerintah Kota Terhadap Kita Sebagai Penggiat Dan Mestatkan Seni Budaya Tradisional Harapannya Semoga Dengan Adanya Bang Nian Bang PD Ini Mungkin Sampai Ke Dia Insya Allah Bang Bersuara Namanya Semoga Didenger Ini Selaku Penggiat Lestari Pelaku Semoga Diperhatikan Karena Terima Kita Ini Api Kalau Dibilang Materi Silat Susah Buat Materi Kalau Apalagi Buat Nyari Duit Karena Saya Diajarkan Silat Ngajar Silat Ajarin Aja Masalah Materi Nyari Sendiri Terima I Di Di Sini Kadang Orang Tua Sudah Nanya Bang Belajar Sinat Terbuk Uci Kalau Kata Orang Tua Dikasih Alhamdulillah Tidak Dikasih Bukan Rezeki Kita Perhatikan Kita Para Pelaku Seni Budaya Yang Dengar Kabar Bisik-bisik Tetangga Ini Sudah Mulai Sudah Berjalan Legalitasnya Sudah 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 Masuk Kemana Bang Buat Legalitas Kementer Bukan Aturan Aria Masuknya Ke Ipsy Apa Ke Organisasinya Dari Ipsy PPSI Sudah 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 Cuma Kita Buat Peresmian Kalau Kayak Tanah Sudah Punya Sertifikat Tanah Oh Ya 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 Segitu Alhamdulillah Dari Semenjak Saya Mulai tahun 2013 Oh terdaktar Oh terdaktar di Indonesia sudah terdaktar haa punya akse notarisnya iya iya Allah kumpulannya semoga didengar dan pemerintah lain-lain-lain udah atau iya iya macam termasuk agenda ya kita ya sahabat di luar sana sahabat media kota Bekasi ya alhamdulillah Nian dan peki sudah mengenal banyak ya guru muda kita guru Agus dan juga babak kita guru besar kita persyaratan monyet putih itu emang bener dalam penggiat seni atau melestarikan beliau beliau ini enggak memandang soal segi materi ini udah terbukti dari beberapa event seremonial segala macam ya di beberapa tempat tetap semangatnya luar biasa oke nah gitu aja abang pede mungkin ada sambutan terakhir ya kayaknya kita pokoknya sebagai apa namanya corong ya kali ya buat ngomongin ya kan pada pemerintah stakeholder yang lainnya kita sama-sama ya kan ngerawat mestarikan seni budaya kita kalau bukan kita siapa lagi iya kan jadi ya kalau udah ntar dicomot sama yang ono tetangga sebelah kayak yang lagi rame nah lu gimana nekitanya iya tuh udah bawa bilangnya dari silat dari palang pintu ya kan dari ngebutan banyak nah pokoknya nah itu yang kudu kita listarin Bang sama-sama sudah kita berdua nomor sama pemkut yang memperhatiin gitu kan kudu kudu administrasi kita lengkapin lagi di jalanin ya gitu Bang ya kegiatan segala macem iya jelas sudah harikan jujur tarikan juga pada pokoknya jelas ada di Mari di kota Bekasi ih gua generasi iya muda yang mau daftar silahkan kesilakan kemari iya nggak ada di bawah nomornya iya di bawah nomornya iya kita mampir di Mari pada pokoknya ya perguruan silat monyet putih iya untuk Mbak B terima kasih banyak ya sehat selalu B doa kita B lima iya macam usilaturahminya mungkong-mungkong ke depannya lebih erat lagi Bia berdua lagu semangat selalu semangat masih muda 500 deh iyalah iya daripada kita iya udah di besar-besar eh kita banggitul bih saya selalu B iya 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 sama-sama oke oke pantengin terus Bekasi Bidia TV dan kesambernya TV iya pokoknya update-update terbaru ada di situ check it out Sereee